Anda lihat di Solo itu ada seorang pemuda namanya Abdillah bin Abu Bakar As-Segaf Top, sukses, alim, soleh, sukses, kerjanya mumbul Masya Allah Karyawannya ada 50, satu-satu dihajikan Haji bukan umrah Karyawannya 50 orang, satu-satu dihajikan tahun ini kamu Tahun depan kamu, 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 tahun depan kamu Haji plus Abdillah bin Abu Bakar As-Segaf, masih hidup orangnya Al-Walid saya punya abah tanya, Abdillah kau sukses seperti ini karena apa Ya Ali, tiap pagi saya datang saya, saya punya ibu Saya salaman sama ibu saya Saya duduk di kaki ibu saya Saya katakan, ibu minta apa bu Ibu minta apa Abdillah, saya minta bubur sum-sum Berangkat, carikan bubur sum-sum Ibu masih anget Di tulang ibunya Lima hari kemudian ibunya lihat televisinya Abdillah, TV-nya ibu ini gak bisa hidup Gak bisa nyala, Abdillah, keluar Abdillah Cari TV dia, dicandi Dicandi elektronik Dia beli TV 50 inch Dia bawa sendiri Naik mobil Dikasihkan ke ibunya Dipasangkan Dia panggil tukang, dia pasangkan ibunya Katanya, Abdillah kenapa kau beli TV besar-besar Ibu, TV-nya ibu jelek buat Abdillah TV yang bagus buat ibu Tidak tidur dia Kalau ibunya belum tidur Ketika ini orang kemudian Dia mimpi Rasulullah Abdillah ini Empat puluh hari mimpi Rasulullah Dia katakan, katanya Ya Rasulullah Saya punya derajat apa di sisimu Ya Rasulullah Katanya Rasulullah Ya bakhtak Keuntungan besar buat kamu Kenapa? Karena ibunya Ibu Masih hidup orangnya Kalau pas anda kesuluh Anda bisa ziarah ke beliau Dia selalu menasihati saya Ibu Saya gak punya abah sudah Meninggal abah saya Dia selalu mengatakan kepada saya Ibumu Itu jimat buat kau Saya mau berangkat ke Kuala Kurun ini Ibu saya mengatakan Kok jauh-jauh nak Kok Kuala Kurun nak Kalau umi Tidak boleh gak berangkat? Boleh enggak? Ya berangkatan Tidak apa-apa Itu wadzifahmu Tugasmu Itu akan di Sehat Itu akan diterima Jangan bawa uang banyak-banyak Bawa pahala dari Allah yang banyak Ya insya Allah Mudah-mudahan dapat envelope banyak insya Allah Doanya ibu Tapi ibu Utamakan ibu Jangan dipentang ibu Sakit Alok Sampai dikatakan saya punya guru Habib Mar Kalau sampai ibumu menelpon kamu Dengan nada Lembut Alwi Maafi Saya telpon Kaudur Haka Kaudur Haka Kalau sampai ibumu Telepon sama kamu Lalu ibumu menerendahkan suaranya Dengan lembut Kaudur Haka Kalau sampai ibumu sungkan Telepon sama kamu Sungkan ibunya Kesian nanti anak saya Nanti saya ganggu Kaudur Haka Kau kerutkan kau punya alisin Di depan ibumu Kaudur Haka Jadi ternyata Hatta kau sujud di seribu jamrah Para api Kaudur Haka Tapi kau durhakan sama ibumu Lama Takabbal Allahu Jami'a Ibadatik Allah Terima kau semua ibadahmu Sama Allah Gara-gara kau Sakiti hati ibumu Sujud kau Sama Allah Sampai hitam Batukmu Kau diterima Sama Allah Gara-gara kau Durhaka sama ibumu Hati-hati Mulai sekarang Pulang ke rumah Jabat tangan ibumu Minta Maaf Minta rizwanya Habib Ali Habsyi Kalau setiap ada ulamak Datang sama ibunya Ibu Itu ada alim bu Doakan alim Kayak dia Ya Rab Jadikan anakku Ali Seperti beliau Jadi Ibu Ali Habsyi Sohibul Mawlid Sintud Durar Menjadi Gutbul Khos Karena siapa? Karena ibu Ami Abdillah Yang masih hidup di Solo Sukses karena apa? Karena ibu Habib Umar bin Hafif Menjadi top hebat Alim alamah Karena siapa? Karena ibu Karena ibu Habib Taufik Karena ibu Habib Taufik ini Duduk di masjilis maulid Di hall Hall ini Hall Solo Hall Solo Tahun berapa itu? Ibunya masih ada Duduk dia Ditelepon Taufik Ibu sakit Keluar Taufik Pulang Dari Allah saya lihat sendiri Saya tanya sama Syekhan Kemana Habib Taufik? Ditelepon ibunya sakit Jadi orang top Karena siapa? Ibu 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 dan Abah Kalau saya nyebut ibu Pasti Abah mengikut Ayah mengikut Tapi jangan pernah sakiti ibu Jangan pernah sakiti guru dan ibu Guru pertama dan ibu InsyaAllah mudah-mudahan dengan demikian Anda akan menjadi orang yang sukses Setelah ibadah Anda berkualitas Bakti Anda kepada orang tua InsyaAllah akan menjadikan Anda adalah orang-orang yang Min Ahli Jannah Bihari Hissab Filfil Rasul A'la Bajuhari khair al-bariyah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.